Intro Apakah saudara mau hidup bahagia dan sejahtera? Hope for today kita hari ini terambil di dalam Amsal 3 ayat 17 Jalannya adalah jalan penuh bahagia Segala jalannya sejahtera semata-mata Pengharapan terbaik dari firman Tuhan bagi kita hari ini adalah Kebahagiaan dan kesejahteraan adalah berkesejahteraan Berkat yang Tuhan telah sediakan untuk kita manusia Berbicara mengenai kebahagiaan atau bahagia Semua orang ingin bahagia Tetapi tidak semua orang tahu mencapai kebahagiaan tersebut Kebahagiaan ada di dalam pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan di dalam bermasyarakat Jalan menuju kebahagiaan itu hanya ada pada Tuhan Kebahagiaan tidak dapat dicari di mana-mana Kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan Tuhanlah penyedia jalan menuju kebahagiaan itu Kita harus turut dan setia dan ikut Tuhan Dan niscaya kebahagiaan kita akan peroleh di dalam kehidupan ini Demikian halnya dengan sejahtera Kesejahteraan adalah dampaan semua orang Sehingga tidak jarang orang menghalalkan segala cara Demi mencapai kesejahteraan dimaksud Ini tentunya keliru Bisa saja kesejahteraan itu diperoleh Tetapi mungkin tidak bertahan lama Atau tidak ada kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di dalam kesejahteraan itu Oleh karena itu, kesejahteraan yang hakiki hanya dapat diperoleh di jalan Tuhan Karena apabila Tuhan memberikan kesejahteraan Maka kesejahteraan yang bahagia Dalam arti kata, kedua hal ini harus bergandengan Orang yang sejak terah hidupnya berbahagia Orang yang setia kepada Tuhan selalu bersyukur Dan menerima setiap keadaan yang Tuhan berikan Kehidupan yang bersyukur pada setiap tingkatan level sosial Adalah kunci dari orang yang sejahtera dan bahagia Dengan apa yang Tuhan telah berikan Ini adalah pengharapan terbaik dari firman Tuhan bagi kita hari ini Bapak terima kasih untuk pengharapan terbaik dari firman Tuhan bagi kami hari ini Kami rindu kami memiliki kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam hidup kami Di dalam Tuhan Tolong kami ya Tuhan agar kami boleh menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan Kami boleh menikmati kesejahteraan di dalam Tuhan Terima kasih untuk berkatmu ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini Amin Demikianlah hope for today kita hari ini Salam sukses Tetap setia kepada Tuhan Sehat dan bahagia Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton